selamat menikmati sedang berada di Magma Entertainment kantor rumah produksi yang memproduksi film-film lebar dan layar kaca dan dulunya Magma ini adalah Garuda Film sebuah perusahaan film lebar juga yang sudah legend dan memproduksi film-film besar film-film yang sempat ngetop banyak sekali dibintangi oleh bintang-bintang film top juga dan seringkali mendapat penghargaan dari berbagai kategori film dan itu dirintis oleh Bapak Hendrik Gozali yang mana beliau adalah ayah handa dari Bapak Charles Gozali sekarang teman-teman saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Charles Gozali seperti ini kalau tidak ada yang mengangkat dari kita siapalah saya sangat mengapresiasi menghargai Finding Dream Latini dan untuk mengingatkan anak-anak muda kita nah jadi saya menganggap Charles ya itu melangkah dua langkah lebih cepat dari yang saya harapkan jadi saya rasa memang dia sudah terampil ya terampil sekali gitu membuat adegan nah teman-teman sekarang kita sudah bersama Pak Charles Gozali ini sutradara besar pemilik production house script writer terus yang laga apa namanya gue lupa ini apa? action director action director ya hebat sekali ya ini Pak Charles ini saya itu sudah lama ketemu Pak Charles nggak ketemunya juga sudah lama lama dari jaman sinetron ya kita bikin mambu waktu itu sama-sama sama almarhum Taufik Safalas betul bikin kontes Ratu Pantai ya banyak sekali anak-anak didiknya Mas Ijat waktu itu talentnya jadi waktu itu saya masih banyak menangani talent-talent ya di antaranya ya ada yang satu aja yang saya sebut Cinta Penelope itu dulu sama saya juga diikut dianyer selama 5 hari atau seminggu ya Sausan sama Mas Ijat juga? bukan itu model catwalk ya ya waduh seneng sekali ya terkesan sekali situ almarhumnya ada berapa itu? Taufik ya iya Taufik jangan banyak-banyak sih almarhum kehilangan Pak Salam Pak Salam Pak Charles itu mulai menyutradarai itu dari tahun berapa atau judul apa? pertama tahun 98 atau 99 judul pertama itu Dua Pelangi tapi sebetulnya saya itu menyutradarai sejak 90-an deh 92-93 itu dari Jackie Jacqueline tetapi tetapi waktu itu statusnya masih asisten sutradaranya almarhum Tanaka betul-betul waktu itu sendiri dari Dua Pelangi dua tahun tahun 99-an kalau saya gak salah itu sinetron ya? iya sinetron semua berangkat dari sinetron karena film kan waktu itu lagi gak bagus ini foto sama almarhum Taufik Safalas oh iya oh iya waktu lagi ini waktu lagi mambo yang sama Mas Ijat iya iya nanti saya ini saya dulu masih segini ini kelihatan nih Pak ini Taufik Safalas almarhum orangnya asik sekali kalau di lokasi itu sangat menghidupkan suasana ya baik banget humble betul saya aja ketemu dimana aja padahal dia artis saya bukan siapa-siapa ya masih negor ya masih negor dan manggil sekarang saya belum nemuin belum nemuin yang kayak gitu oke Pak Charles Pak Charles ini kan nih teman-teman ya sorry Pak Charles ini kalau kalian tahu film Finding Simulat dan film yang heboh itu Sobat Ambiar beliulah ini yang menangani dan yang menyutra darah di sini duduk-duduk sampai 3 seteng lah apa yang nanya-nanya karena saya itu seminggu cuma dapat 120 loh kasihan-anat terus kamu ngemis dimana ngemis dimana ngemis dimana saya ini bukan pengemis saya ini pelawak Bapak Bapak ngemis Bapak iya toleh Bapak ngemis oh pelawak toh kalau Di kamu dimana ya aku salah lo gak ngomong sama Astrid oke good berarti sekarang kamu bisa jelasin kenapa tabungan kita tinggal 5 juta Di bahkan aku tuh gak tahu kalau suamiku udah pulang dari Solo what is going on dari mana mau kemana loh nih si Adi nih punya keinginan kepingin menteskan seri mulat lagi reunian ternyata aku masih banyak penggemar jadi ada kenapa sih kamu anak muda kok ngefan banget sama seri mulat itu loh disaat lo pertama kali punya ide soal seri mulat bullshit kalau lo gak mikirin soal duit lo tahu nih bakal jadi duit besar pendapat Bapak tentang kemacetan stasiun balapan kemarin Pak apakah seri mulat akan dipanggil Pak iya dipanggil tapi bukan untuk diinterogasi dipanggil untuk manggung untuk menghibur masyarakat dari pertama kali lo masuk ke Iwanyom Hilman I know you will be somebody jadi ini yang lebih penting dari aku Pak Charles gimana waktu bikin sobat ambiar dan finding lebih mana nih yang apa ya saya bertanya apa ya dua-duanya punya kesan tersendiri saya mendirect sobat ambiar itu bersama Bagus Bramanti jadi berdua gak sendiri itu penulis yang sudah lama saya kerja sama bareng dari pabrik fiksi selain Mas Asaf Antariksa dengan Gereksi lalu kita ngedirect bareng di sobat ambiar karena memang saya bilang satu ide awal muncul membuat film tentang didi kempot dan komunitas sobat ambiar datang dari Mas Bagus lalu kedua dia memang Wong Jawa sih ngomain yang solo jadi memang lebih mengerti dan lebih wah pokoknya paham banget pancen hatam kalau soal Mas Didi kempot saya itu sudah sebetulnya menjadi kempoter sejak tahun 90-an suka dengan lagu-lagu semacam stasiun balapan gitu ya tapi biar bagaimanapun dengan tinggal di Jakarta dan bukan berbahasa Jawa sehari-hari pasti beda pada saat kalau nonton sobat ambiar itu kan bahkan daerahnya di mana tinggalnya waktu dia di Solo dan waktu dia ke Surabaya orang sekitar itu bahasa Jawanya bahkan disesuaikan gitu bahasa Jawa Surabaya dengan Solo itu dibedakan gitu jadi itu semua bagus tuh yang ini sama Gereksi nah kalau Finding Serimulat memang saya menyutradarai dan menulis skenario tetapi saya bilang dalam semua film itu saya dibantu banyak temen sih ya kayak waktu dulu bikin mampu kalau gak ada Mas Ijat ya gak jadi kontes Ratu Pantainya kan di Finding Serimulat saya dibantu sama anaknya Almarhum Bu Juju Mas Koko Mas Koko Serimulat ya dibantu juga sama Bu Juju Almarhum yang banyak memberi masukan jadi bikinnya sama-sama kalau dibilang perbedaan dua-duanya punya kesan tersendiri tetapi satu kesamaan yang bisa saya bilang ada rasa syukur yang sangat mendalam bisa bekerja dengan legenda budaya Indonesia seperti Serimulat dan Mas Didi yang sekarang sayangnya sudah banyak yang Almarhum kalau Finding Serimulat gak ada part 1 part 2 tadinya sebetulnya Serimulat itu ada 3 seri jadi trilogi Finding Serimulat itu sebetulnya memperkenalkan Serimulat kembali ke anak muda zaman sekarang yang memang sudah banyak tidak mengenal Serimulat makanya ceritanya itu lebih kelah story-nya Reza sama Reanti Cartwright dan Reza Rahadian yang kemudian ada atau lewat jalur mengumpulkan kembali pemain Serimulat yang sudah pada jalan sendiri-sendiri dengan kehidupan masing-masing yang kedua sebetulnya mau menggunakan konsep yang seperti belakangan dibikin sama Nugros menggunakan pemain muda memerankan karakter Serimulat dan menceritakan Serimulat pada masa September Kelabu atau September Hitam nah tujuan akhirnya adalah membawa sebetulnya penonton melihat sosok Serimulat atau ibu Serimulat yang asli itu sebetulnya siapa hanya saja walaupun Finding Serimulat banyak mendapat pujian dari penonton dan kritikus film termasuk Pak Jokowi ya tapi sayang hasil peredarannya tidak terlalu baik sehingga yang kedua dan ketiga belum jadi sampai hari ini tapi Pak Charles ya kemarin kemarin belum lama ini kan diputar lagi di bioskop ya itu termasuk anak saya dan saya lihat di apa medsos itu banyak yang suka juga dengan Finding Serimulat dengan ditayangkannya lagi Pak Charles kenapa tidak bikin lagi Pak Charles ya waktu lagi diputar pada masa zaman itu juga yang 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 menyukai banyak hanya saja penonton secara keseluruhan itu tidak tidak terdorong tidak tergerak untuk memang beramai-ramai datang ke bioskop di di minggu-minggu awal kan bioskop itu sekarang kan memang harus kemudian mengejar target penonton minimum di 4 hari pertama di minggu kedua gitu ya atau minggu setelah 4 hari pertama karena kan Serimulat yang baru juga yang punya Nugres dengan segala promosinya yang jauh lebih genca dan budget produksi yang jauh lebih besar penontonnya hanya 200 ribu sekian ya 250 atau 200 berapa setelah Finding yang sekarang main iya tapi bukan sama Magma bukan itu IDN kalau saya tidak salah itu kalau tidak salah MNC company atau IDN saya tidak tahu ya MNC benar apa enggak tapi yang tertulis itu IDN cuman saya tahu saya ada ada MNC di balik situ jadi sudah menggunakan campaign marketing yang besar dari salah satu media terbesar di Indonesia tapi hasil penontonnya hanya 200 sekian juga Pak Charles kelihatannya ini kan penonton bioskop sudah mulai rame dan bioskop juga banyak yang buka ya iya amin ini film-film berjudul apa atau berapa film yang Pak Charles persiapkan atau sedang beredar di bioskop tahun 2022 ini Magma Entertainment bersama saya dan Mas Imron Aikayu Aikayu iya dan teman-teman lainnya akan merilis film horror berjudul Kodrat itu di akhir 2022 di bulan Oktober oh horror ya horror lalu kemudian setelah itu kita sedang merencanakan sebuah drama komedi bernuansa budaya Sunda kali ini dan ada juga beberapa judul horror baru yang kemungkinan bekerja sama untuk MD Entertainment mungkin oh join bukan join jadi kami di hire sebagai production services untuk membuat film bagi MD Entertainment ya horror memang lagi naik daun jadi yang banyak datang justru projectnya horror ya memang horror amin sekali jadi Pak Charles ini atau Magma gak spesialis film-film laga action gitu ya ada ada horror ada genre apa komedi iya banyak dan drama juga dan ada untuk Asa itu juga salah satu film drama yang cukup baik menurut banyak penonton tetapi memang sebetulnya Magma itu punya kelebihan di action karena di Magma itu salah satu apa ya sub-perusahaannya itu ada yang bernama JCC Action Team nah JCC itu adalah Jonathan Ozo Cecep Arief Rahman dan Charles Gozali jadi kita sebelumnya punya action team yang action team yang cukup lengkap dari stand koordinator dari martial arts choreographer sampai action director itu semuanya ada hanya saja memang film action di Indonesia ini belum cukup mendapat kepercayaan sehingga para investor kalau kemudian dengan action sudah takut duluan biasanya karena menurut mereka action itu di Indonesia tidak baik hasilnya sampai hari ini kecuali horror parameter kalau horror bahkan ada yang bilang ini gak usah pakai bintang bikinnya pun bagus atau tidak itu urusan nomor sekian tapi kalau dilepas di pasar itu ada saja penontonnya kata banyak produser Pak Charles masih tertarik masih tertarik memproduksi sinetron televisi atau FTV atau enggak masih tertarik tetapi rasanya melihat keadaan yang ada berat karena dengan usia yang semakin menua rasanya kerja satu episode satu hari berat ya kita suka nyoba beberapa judul pernah nyoba tapi hasilnya gak terlalu baik tuh karena dulu kan memang kita bikin sinetron itu rata-rata jumlah harinya selalu di atas PHPH lain ya termasuk mampu dua pelangi iya orang lain kalau bikin pada masa itu misalnya satu episode itu tiga hari kita tuh bisa lima hari orang kalau bikin itu lima hari kita tujuh hari gitu loh jadi memang untuk menghasilkan apa yang kita hasilkan perlu waktu lebih dan begitu ini satu hari berat sih dan hasilnya memang ya memang terbukti gak asal-asalan dan rating juga pak iya tapi kan kemudian tahun ini juga saya kehilangan teman baik dan penulis favorit saya ya Hilman Hariwijaya udah almarhum saya selama ini kalau bikin banyak film dan sinetron itu terutama sinetron ya itu biasanya penulisnya pasti Mas Hilman iya dia sudah jalan buat saya juga jadi satu hal yang cukup berat kehilangan teman baik seperti Hilman karena dia mau judul apapun rating nomor satu terus dia kalau di cinemark pokoknya apapun yang dia bikin itu selalu ratingnya nomor satu jenri remaja iya terutama iya hebat dia jadi ya tv masih kepingin tapi ya kalau melihat kondisi dan keadaan peninggu website ya nyoba website atau OTT series mungkin lebih cocok kali ya kalau di si ya masih ada sehari satu tenaganya udah habis ya karena kan sekarang nonton di OTT platform atau media dengan streaming seperti Netflix Disney Hotstar gitu ya HBO Go nanti juga sebentar lagi mau masuk Amazon sama Paramount yang saya dengar itu kan jadi opsi yang sekarang bahkan membuat sebagian penonton tidak ke bioskop apalagi zaman pandemi kemarin bioskop gak dibuka ya nontonnya lewat streaming nah sekarang justru di tahun 2022 ini penonton mulai kembali dan banyak film Indonesia yang kemudian mencapai penonton yang angkanya jutaan ya KKN Desa Penari ngeri-ngeri sedap gitu ada Makmum 2 juga di Renatan 3 juga 700 ribu penonton lebih pada saat waktu itu belum ada film yang dia yang pertama tuh tembus 700 ribu prestasi yang sangat baik jadi ya mudah-mudahan ke belakang lebih baik dan Kodrat Pak Karsila juga baik saya berharap kita berharap Kodrat ya amin itu Kodrat ada pengapisatan 2 juga tahun ini punya Joko ya horornya banyak yang bagus tahun ini Pak Charles kalau Kodrat itu di Jakarta aja oh enggak Kodrat itu malah syutingnya di gak ada yang di Jakarta Kodrat itu syuting syuting di Kodrat ada 1 ada 2 hari di Jakarta tapi studio sisanya itu kita ke Gunung Kidul Monosari di Jogjakarta ada lalu terakhir itu kita bikin studio set lagi di daerah Cisarua pemainnya sudah bisa diinformasikan Vino G. Bastian dan Marsha Timoti film horor pertama Vino G. Bastian Pak Charles terima kasih sekali atas kebaikannya menerima saya main-main di kantor ini kalau ada kurang-kurang kata bagus kata-kata saya maaf ya teman itu menjadi batasan ya dong teman itu kan hati yang penting tenang aja Mas Ijat saya sih bukan manto monitor kalau Pak Charles kalau Pak Charles ini lagi update tapi kan gak enak ya saya suka begitu loh pemilik PH besar PH itu kan dimiliki bersama-sama ada Bulinda ada Pak Hendrik banyak yang gak dewean sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Pak Charles terima kasih buat semua yang menonton subscribe like dan nyalakan lonceng siap ini bos besar loh kan enggak bos juga enggak enggak saya happy-happy gini aja terima kasih teman-teman ya Assalamualaikum Assalamualaikum sampai ketemu terima kasih sub indo by broth3rmax terima kasih sub indo by broth3rmax